Kita dipanggil Tuhan bukan untuk merubah orang lain Atau menjadi lebih hebat dari orang lain Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan Karakternya, pribadinya, pripelakunya, kerakuan, sikapnya, otoritasnya, everything semuanya Kita dipanggil untuk menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus Tuhan Tanggung jawabnya, tutur bicaranya, sikapnya, cara ngadepin masalahnya Cara ngadepin persoalannya, semuanya kita harus serupa segambar dengan Yesus Kristus Bukan dipanggil untuk lebih hebat dari orang lain Lebih rohani dari orang lain Lebih urapan dari orang lain Lebih pintar atau lebih kaya dari orang lain Bukan panggilan kita, bukan dari situ Makanya banyak keluarga berantakan Anak yang kacau hidupnya Semuanya jadi berantakan Semuanya jadi kacau Jepang juga kacau Karena dia ingin merasa lebih hebat dari orang lain Dan dia ingin merubah orang lain Banyak istri ingin merubah suaminya seperti yang dia mau Banyak suaminya ingin merubah istrinya seperti yang dia mau Pasangannya merubah Tidak akan bisa Sampai matamu biru Tidak akan bisa berubah Sampai mukamu biru pun Tidak akan bisa berubah Karena panggilan kita bukan dari situ Panggilan kita adalah merubah kita Yang dari dalam sini berubah Ketika kelakuan yang di dalam sini berubah Dirubah serupa dengan Kristus Alkitab ngomong Kalau kau dapatkan pasangan hidupmu Lakukan salah Kamu istri Berlakulah bersikap Dan dengan kelakuanmu bisa diubah pasanganmu Jadi dengan kelakuan Orang lain akan melihat Kalau kita berubah Orang lain pasti berubah Tapi kalau kita coba berusaha merubah orang lain Kita akan gagal di tengah jalan Ujungnya kita akan sakit hati Kecewa Benci Dendam Banyak Ada yang salah disini Saya ingin mempertobatkan ini Mempertobatin Bukan Bahagianmu adalah melakukan firman Dan menyampaikan kebenaran Bukan membuat orang lain Bahagian orang lain itu respon firman kebenaran Dan Tuhan buka apinya Ada momentumnya terjadi Berarti gak sampai sini Banyak orang kepahitan kenapa Pengen merubah orang lain Seperti yang saya mau Dia terlalu nyakitin saya Dia gak ngerti perasaan saya Memang Kita bisa ngatur orang Untuk ngerti perasaan kita Kita bisa ngatur orang Mulutnya untuk seperti yang kita mau Bisa gak Kita bisa ngatur sikap orang Untuk bersikap baik sama kita Kan terserah dia Tapi respon kita Yang harus benar di hadapan Tuhan Ketika respon ini salah Reaksi kita salah Dan Tuhan tidak berkenan Dampaknya warah Saya ajarin hal dasar Bagaimana Mematur kehidupan orang lain Tidak mengampuni Buduh amat dengan papimu Bikin kesalahan kayak apapun Tapi respon Sebenarnya dapat Ngapain? Ngampuni Tidak ada solusi terbaik Kamu tidak mengampuni Kalau kamu hari ini tidak mengampuni Bapamu kamu mati hari ini Tolak Tuhan Bapamu di surga juga tidak mengampuni Barang siapa membenci Samanya satu Yohanes Pasal yang ketiga Tiga 15 Barang siapa membenci Samanya Dia adalah seorang Membunuh manusia Dan tidak Ada orang yang membenci Itu layak menerima Kehidupan Matius pasal yang kelima 14-15 Jelaskan apa Ampuni Kalau kamu bisa mengampuni Sesamamu Bapamu di surga Di sisi lain Petrus Tuhan Berapa kali aku harus mengampuni Orang yang Menyebalkan Bersalah kepada 77 x 7 490 kali Dulu pernah kita hitung Bikin matematikanya 490 kali Satu hari ada 12 jam 12 jam x 60 menit Berapa Seribu berapa Kata dokter Dipotong Tidur 8 jam Total lebih Hanya sekitar 960 Betul Dibagi 450 490 Kurang lebih Tiap 2 menit Kita harus mengampuni Orang yang menjengkelkan Menyebalkan Orang yang sama Dan bikin kesalahan Yang sama kita Tiap 2 menit Sepanjang hari Harus mengampuni Artinya apa Tidak ada solusi Lain kecuali kita Mengampuni Kenapa kita Mesti mengampuni Supaya kita Tidak memberikan Celah kepada Hancurin kita Tahu gak Kenapa kamu tadi Saya menyemak Baik dengan Kesaksian Kenapa kamu terus Diberhadapkan dengan Orang-orang yang Keras Seperti orang tua Berantem Karena Tuhan sedang Meremukkan kamu Dari dalam Pelan-pelan Diremukkan Ketika hatimu Respon hatimu Benar Respon hatimu Benar Semakin hari Semakin benar Peremuannya Semakin Semakin terus Semakin kamu Memberontak Semakin Diremukkan Semakin remukkan Tujuannya satu Supaya hatimu Didapati menjadi Tempat tinggalnya Tuhan Ketika kita percaya Lahir baru Tuhan adalah Juru selamat Setelah kita Sebelum percaya Dan kita percaya Tuhan bahwa kita terima Yesus sebagai Juru selamat Betul Bukan hanya Juru selamat saja Kelar itu Ngomain Kita pegang Kita percaya Tuhan Tuhan adalah Gembala Menuntun kita Kepada jalan yang Benar Betul Sehingga Dalam lembah Kekelaman Tongkat dan Gadamu Ya kan Menuntun aku Bukan hanya Gembala Tidik tertentu Kita akan dibawa Kenal Tuhan Bukan hanya sebagai Juru selamat Bukan hanya sebagai Gembala Dia harus menjadi Raja Raja artinya Dia yang Berkuasa Mengendalikan Seluruh kehidupan kita Hari ini Posisi kita adalah Imamat yang Rajani Imamat Yang Rajani Tidak tahukah Kamu adalah Imamat yang Rajani 2 Petrus 2 Petrus Wasal yang 9 Buka sebentar Imamat 2 Petrus Wasal yang 1 Petrus 2 Ayat yang 9 1 Petrus 2 Ayat yang 9 Tetapi Kamulah Bangsa Yang terpilih Imamat Yang Rajani Tetapi Kamulah Bangsa Imamat Yang Rajani Imam Posisi kita Hari ini Adalah Imam 1 Petrus 2 Ayat yang 9 1 Petrus Fasal Yang 2 Ayat yang 9 Tetapi Kamulah Bangsa Yang Terpilih Kita Orang Yang Terpilih Untuk Diselamatkan Di Uluran Sana Banyak Orang Yang Terpilih Menyari Tuhan Tapi Tidak Pernah Ketemu Tuhan Tapi Kita Orang Yang Terpilih Untuk Diselamatkan Tuhan Dan Posisi Kita Bukan Hanya Sebagai Orang Biasa Dikasih Posisi Terhormat Adalah Imam Mat Yang Rajani Orang Lain Kalau berdoa Meski Yang Lain Kita Langsung Bisa Langsung Ke Tuhan Karena Posisi Kita Adalah Imam Bahkan Kita Bisa Jadi Pengantar Antara Orang Berdosa Dengan Tuhan Kita Bisa Menjahat Kita Bisa Mendamaikan Orang Berdosa Tuhan Karena Posisi Kita Imam Imam Dalam Perjanjian Lama Adalah Pengantar Antara Orang Berdosa Dengan Tuhan Tidak Hanya Itu Di Dalam Perjanjian Lama Yang Diurapi Kalau Imam Ya Imam Kalau Raja Jadi Raja Urapan Imam Tidak Bisa Dipakai Urapan Raja Urapan Raja Tidak Bisa Dipakai Urapan Imam Dalam Perjanjian Tapi Ketika Kita Mengalami Kelahiran Baru Dalam Yesus 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 Baid Allah Terbelah Jadi Dua Posisi Kita Hari Ini Adalah Imam Sekaligus Raja Amen Jelas Sampai Jadi Setelah Baid Allah Terbelah Tiranya Terbelah Dari atas Kebawah Dulu Kalau Mau Menghadap Tuhan Harus Melalui Imam Sebagai Pengantaranya Harus Potong Korban Dulu Bahkan Tidak Sembarangan Orang Bisa Masuk Ruang Maha Kudus Kalau Didapat Tidak Berkenan Tidak Kudus Tidak Suci Langsung Instant Mati Tetapi Di dalam Perjanjian Baru Kita Hari ini Posisi Kita Adalah Imam Yang Kita Masuk Dalam Berbeda Dan Kita Bisa Langsung Menghadap Tuhan Kita Menjadi Imam Kita Bisa Masuk Kalau Zaman Dahulu Imam Besar Hanya Satu Tapi Semakin Kesini Kita Bisa Menghadap Tuhan Masuk Ruang Maha Kudus Melalui Darah Yesus Kristus Amen Tidak Hanya Itu Kita Posisinya Kita Adalah Raja Yang Punya Autoritas Nah Semaha Selama Itu Setelah Kita Mengalami Kelahiran Baru Posisi Raja Kita Tidak Menganggap Tuhan Sebagai Juru Selamat Lagi Itu Bukan Gembala Lagi Kita Harus Kenal Tuhan Dalam Dimensi Yang Berbeda Tuhan Sebagai Raja Yang Memerintah Hidup Kita Dan Tuhan Yang Memertahta Dalam Hati Kita Ngerti Gak Sampai Sini Jelas Ketika Kita Menganggap Tuhan Sebagai Raja Di Dalam Perjanjian Lama Orang Kalau Menghadap Raja 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 Tidak Berkenan Dan Raja Marah Bisa Dipenggal Kepalanya Kita Hormatin Tuhan Sebagai Raja Kalau Kita Hormatin Tuhan Dan Sebagai Raja Dan Kita Ini adalah Hamba Kita Harus Submit Tunduk Takluk Taat Respek Dengan Tuhan Hidup Kita Tidak Bisa Sembarangan Lagi Beda Kalau Tuhan Menyatakan Diri Sebagai Raja Dan Tuhan Sebagai Gembala Beda Lagi Karakter Tuhan Sebagai Bapak Beda Lagi Tapi Kalau Tuhan Tiba Tiba Menyatakan Diri Sebagai Raja Saya Udah Ngomong Berkali Kali Seorang Gembel Bisa Jadi Seorang Pangeran Tapi Seorang Pangeran Bisa Menjadi Seorang Gembel Kita Harus Respek Dan Hormat Kita Harus Ijinkan Tuhan Memerintah Menguasa Hidup Kita Sepenuhnya Bukan Kita Sendiri Hidupku Bukan Aku Kita Hidupku Adalah Kristus Di Dalam Aku Yang Memerintah Dan Menguasai Kita Jadi Kita Harus Bener-bener Ijinkan Tuhan Menguasai Makanya Diizinkan Kenapa Kita Menghadapi Masalah Yang Tidak Enak Terjadi Yang Kita Tidak Sukain Terus Kita Dipertemukan Orang-orang Yang Sama Terus Apa Memang Tuhan Kurang Kerjaan Kenapa Tuhan Selalu Pertemukan Orang-orang Menyebalkan Menurut Kita Bukan Itu Sering Terjadi Dalam Hidup Kita Bener Apa Orang Yang Kita Tidak Sukai Mungkin Karyawan Pembantu Pegawai Bos Istri Suami Whatever Apapun Juga Itu Sering Kali Tidak Enak Mungkin Papimu Tidak Enak Mami Tidak Enak Kenapa Dijinkan Memang Tuhan Kurang Kerjaan Tuhan Sedang Meremukkan Kita Dari Dalam Izinkan Itu Respon Dengan Semakin Kamu Lawan Semakin Jauh Dengan Tuhan Semakin Dihajar Dengan Tuhan Nikmati Respon Dengan Baik Ambil Keputusan Yang Baik Tuhan Sedang Membentuk Aku Memproses Aku Tahu Ujungnya Sesuatu Yang Sakit Hari Ini Memang Sakit Tapi Saya Tahu Ujung Dari Semua Proses Tekanan Impitan Masalah Promosi Tuhan Nanti Baca Kisahnya Yusuf Baca Kisahnya Daud Baca Kisahnya Paulus Baca Tokoh Di Alkitab Yang Ngetop Yerimiyah Yesaya Baca Daniel Baca Maleaki Siapapun Juga Isra Nehemiah Baca Prosesnya Dia Kenapa Dia selalu Diremokan Tuhan Dan ketika Responnya Benar Mencari Tuhan Ujungnya Dia menjadi Orang Yang dipercayakan Tuhan Amen Tuhan Mau hati kita Bukan Mau Pelayanan Kita Buat apa Melayani Kalau hati kita Busuk Dan jahat Apa Bindanya Kita Dengan Orang Dunia Hati Kita Yang Dimauin Tuhan Maka Dijinkan Dibentuk Terus Diremokan Terus Bapak Alami Tidak Hari Bahagia Tidak Saya Bahagia Sekali Nangis Jangan Tanya Air Mataku Sudah Saya Ember Pake Handuk Saya Peres Terlalu Menyakitkan Halal yang Saya Alami Alami Apa yang Kalian Alami Saya Alami Saya Bukan Ngomong Ngawang Ngawang Di Surga Saya Ngomongi Kehidupan Yang Saya Alami Setiap Hari Dan Yang Kita Alami Setiap Hari Kita Harus Menang Dalam Proses Itu Jangan Berharap Orang Lain Berubah Seperti Yang Kita Mau Jangan Berharap Orang Lain Memperlakukan Kita Seperti Yang Kita Mau Never Tidak Bakalan Mungkin Ada orang-orang Tertentu Memang Berlakukan Tapi Kebanyakan Tidak Dan Kebanyakan Orang Lain Tidak Peduli Dengan Isi Hati Kita Tapi Dengar Bebek Tuhan Peduli Dengan Hati Kita Tidak Usah Pusing Dengan Orang Lain Pusing Hatimu Ini Bener Di Tidak 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 Ada Solusi Lain Tidak 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 Tolak Tuhan Hari ini Aku mati Masuk Neraka Tidak Tidak Jangan Izinkan Kepaitan Menguasai Hati Kita Sudah Ratusan Kali Saya Dikecewakan Orang Kalau Saya Mau Kecewa Memilih Daging Saya Bisa Tahu Itu Proses Yang Meremuk Hati Membentuk Saya Untuk Bisa kepahitan dengan keluarganya kamu mesti baca kisahnya Yusuf bagaimana dijual, dibuang di fitnah dia bisa balas jendam baca kisahnya kejadian kisahnya Yusuf dia bisa balas jendam ketika bangsa Israel kelaparan dan dia datang ke Mesir untuk minta makanan dia bisa balas jendam dan bisa ngomong, kamu dulu jual saya kamu dulu nyakitin saya, never tidak pernah ngomong begitu engkau dulu berkak-rekakan kejahatan, tapi aku tahu Tuhan yang sembah dan aku lainnya, bisa merubah menjadi kebaikan gak usah pusing dengan keluarga kamu kamu dibuang, itu masa lalu kok kamu dihina, dianatin dituduh gak dihargain terus, kalau kamu pikir ke situ apa untuknya bapak ibu kan bisa nyetir mobil semua bisa nyetir motor, apa kalau nyetir motor lihat sepian terus kira-kira apa yang terjadi kalau kita lihat sepian waktu kondisi nyetir kalau yang ditol lihat sepian terus, apa yang terjadi hancur, tabrakan mati nyawa kita menaik motor juga sama kalau kita melihatnya ke belakang kita melihat sisi jahat orang lain di masa lalu kehidupan kita di masa lalu kita lihat sepian terus ujung-ujungnya kita tidak pernah menyampaikan tujuan dan kita kebentur-bentur terluka, berdarah-darah sampai ujungnya akhirnya kita mati kita lihat ke depan dan ini baik-baik, hidup kita bukan untuk sejam yang lalu yang masa lalu itu gak ada gunanya sama sekali dan gak bisa diulang kan hidup kita bukan untuk sehari yang kemarin hidup kita adalah untuk sejam yang akan datang, sehari yang akan datang sebulan seminggu, setahun yang akan datang jadi fokus ke depan berjalan bersama Tuhan amin jangan kita bersikap salah di hadapan Tuhan ini ngomong ini yang apa yang saya ajarin hari ini keras sekali ini akan membentuk kita saya tahu Bapak Ibu akan mengalaminya setiap hari tapi respon kita harus benar di hadapan Tuhan supaya apa? Tuhan percayakan hal besar di masa yang akan datang yang kita didapati menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan yang kepahitan yang benci masa lalu yang dendam yang kesel sama seseorang minta ampun minta kekuatan Tuhan untuk melepaskan pengampunan saya ulang berkali-kali dengerin baik-baik panggilan kita bukan untuk merubah orang lain atau menginginkan orang lain bersikap manis dengan kita tapi panggilan kita adalah merubah diri kita dari dalam bersama Tuhan supaya kita tidak lagi berkenan karena kita tidak bisa mengatur mulut orang kamu harus ngomong begini yang baik dengan saya kamu harus mengerti mana bisa oh saya hidup dengan pasangan hidup saya sudah bertahun-tahun saya tidak bisa mengatur mulut istri saya dan istri saya tidak bisa mengatur mulut saya hanya dia kalau kita lagi bikin sama-sama salah hanya bilang memang saya tidak merubah kamu tapi tolong kamu tanya Tuhan sikapmu itu benar atau salah itu jauh lebih nempelak yang punya pasangan saya sering istri saya ngomong begitu itu seperti kita dihajar selama kita selama dengan Bapak Ibu datang ke tempat sini karena harus lapar sama Tuhan bukan karena makanan orang kita tidak sedihan makanan betul atau tidak Bapak Ibu datang ke sini untuk ingin kenal Tuhan selama Bapak Ibu kenal Tuhan rindu cari Tuhan Tuhan akan beresin hati kita ini dari dalam diberesin setiap hari supaya kita didapati berkenan dan layak dihadapan Tuhan amen respon kita harus benar respon kita seperti yang Tuhan mau jangan maunya kita sendiri bukan saatnya kita pertahankan aku diriku dan saya itu roh teritunggalnya kita kebanyakan me, I, and myself aku diriku dan saya aku diriku dan saya sudah ada di depan pintu dikeset jadi keset diinjek-injek supaya kita dipemuliakan Tuhan kalau orang lain tidak hargain orang lain tidak respect sama kita orang lain hianatin kita orang lain tuduh kita orang lain benci kita siapapun memperlakukan buruk dengan kita bodo amat I don't care yang penting Tuhan ngomong baik tentang saya tapi kalau orang lain ngomong tentang keburukan kita karena kita punya keburukan ya kita harus berubah kalau tidak berarti ada yang salah kalau orang lain ngomongin tentang kejelekan kita dan kita memang melakukan kesalahan kita berubah tapi kalau kita melakukan kebenaran di hadapan Tuhan dan posisi hati kita benar di hadapan orang lain ngomong apapun juga bodo amat jalan bersama Tuhan amin karena tidak semua orang suka dengan kita dan setuju dengan kita tapi kita harus berjalan setiap hari bersama Tuhan izinkan Tuhan memproses dan membentuk hati kita meremukkan kita supaya kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati